Hai ini burung harus sudah masuk di sini sudah terlatih burungnya enggak nah enggak diatakan nih Oh tenang-tenang Oh ini Oh Oh itu fungsinya pakai eh fungsinya Oh burung nyaman ggk kalau nyaman waktu lomba lor lor ini kan banyak pertanyaan gimana sih cara merawat perkutut lokal yang buat lomba cara bawanya supaya tetap menang dan tetap mau ngacor kebetulan ini langsung sama cara cuhunya istilahnya sesepuh saya lalu beliau ini sudah sering menang lomba kemana-mana bahkan saya tuh dulu istilahnya belajar gitu loh sama dia kita saya tanya langsung cara-caranya Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Nah ini mau numpang bertanya jendengan kalau bawa perkutut lomba jarak jauh itu cara bawahnya gimana kalau memang kendala gitu kalau jarak jauh satu kalau kita masukkan ke dalam sangkar semua biasanya itu memenuhi kendaraan ini untuk mengatisipasi hal seperti itu maka kita akan berikan cara yang mudah dan praktis untuk mempunyai yang mau lomba kita siapkan untuk kecil untuk menaruh belum yang kita buat lomba ini 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 itu bisa berapa burung Pak kalau gaco kita empat ya kita siapkan empat langsung sudah seperti ini sudah sering dilatih lapangnya unggih yang kedua kalau memang sudah ada tempatnya yang kekini harus dilatih Oh caranya itu biar nggak gelapakan dilatih itu mungkin kalau malam disini ini anggap aja di tempat tidurnya ya Oh kemudian kalau siang pagi sampai siang kita taruh disangkar tapi dikasih batok minum bisa betul sama kecil disini kecil ini ini seperti ini nah ini bikin burung juga lulut enggak takut nah ini Oh jina enak sekali langsung dipraktekin lagi Oh jina ya ini jina semua ini enggak belakang ini oke memang putihnya untuk burung yang lomba itu harus jina enggak takut ukurannya berapa lebarnya nih kira-kira lagi kira-kira seperti koper yang mudah dibawa gitu berarti satu koper ini empat-empat ruangan yang penting ini burungnya nyaman ini untuk ekor juga tidak nekuk ya tidak rusak karena ini sudah kita ukur untuk burungnya gigi burung mangkring ekornya juga tidak nekuk kepalanya juga bisa natap disini ini sudah nyaman ini juga ada kita taruh minumnya sebelah sini Oh kalau disini nanti biasanya ditelek Oh di kotorin ini nyaman ini minum sama makannya ini inginkan gini bisa mulut lebih gini yang tidak terlalu tidak terhadapkan dan sebagainya nanti kalau malam kita taruh ini kalau begini kalau disangkat walaah eh mantap juga ini Pak ilmunya Pak ini nah untuk pengaman ya kita harus membuat bikin tempatnya ini ya yang harus kuat artinya ih ini saya beri contoh maupun biasanya kan hanya dikasih slot gitu aja nah itu bisa lepas ya kita kita coba kasih seperti ini saya kasih gendel Oh nanti kasih gendel aman ini gitu loh enggak orang-orang tahu sama nih lu juga enggak apa-apa warnanya nanti enggak gelapak kami bisa nyaman jadi satu burung nyaman yang kedua nanti sudah tidak gelapakan lagi tidak rusak burungnya kalau kita taruh sangkar dan kita bawa dalam mobil biasanya itu gelapok 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 itu tersewinya itu berdarah Oke nah kalau sudah sakit otomatis dikantang ya nggak mau bunyi nah ini cara praktis untuk burung dibawa ke tempat lomba Oh ya sudah ya Pak terima kasih banyak kita atas wawasannya selamat menikmati Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh